Kemudian di antara akidah mereka adalah mut'ah. Kenapa saya bilang akidah? Karena mereka meyakini berpahala. Nikah al-mut'ah. Barang siapa yang mut'ah sekian kali, maka dapat kedudukannya seperti ini. Barang siapa yang mut'ah sekian kali, dapat kedudukannya seperti Hasan atau Hussein atau masuk surga. Intinya mut'ah ini akidah. Siapa yang melakukannya, muda masuk surga. Ini yang menarik bagi orang siah, karena banyak orang senang dengan sudah mut'ah, sudah senang-senang, kemudian masuk surga. Dan aturan mut'ah di antaranya, tidak terbatas pada empat perempuan, mau seribu perempuan juga boleh. Empat wanita. Tidak apa-apa ya. Nikah boleh, boleh hanya satu jam. Tidak apa-apa. Kurang daripada itu juga tidak jadi masalah. Kemudian tidak harus pakai wali. Ini nikahnya demikian. Kemudian tidak perlu tanya. Perlu tanya-tanya, ini istri orang atau bukan? Kalau begini caranya ya. Kemudian, bahkan di antara mereka tidak harus dewasa. Tidak harus dewasa. Intinya, ini adalah di antara akidah-akidah orang siah. orang siah.